Pendekar yang berbudi jilid 30 tamat. Tong Tian Tok Lion Go kaget sekali menyaksikan perubahan pertempuran itu. Dengan demikian, dengan robohnya tiga orang bisu pecahlah barisan rahasianya. Su Chiang Tin. Karena ia licik, lantas saja ia berpikir, kabur adalah jalan yang paling selamat. Sebab itu, segera ia memutar tubuhnya dan mengangkat kaki. Baru ketua Tian Liong Pang itu melangkah dua tindak atau suatu bayangan putih sudah berkelebat di hadapannya dan pekong berdiri menghadangnya. Di medan perang melarikan diri, apakah itu caranya satu pang cu si anak muda menyindir sambil tertawa? Tong Tian Tok Liong menjadi nekat. Tahulah ia bahwa ia tak akan lolos kecuali ia bertempur mati-matian karena ia berhati tabah, Ia pun tertawa dingin segera ia berkata dengan nyaring, Bila kau benar-benar ingin kita berdua tak hidup bersama-sama pula, sebutkanlah caramu. Pekong tersenyum, lalu parasnya berubah menjadi bengis. Hari ini janganlah dikhawatirkan bahwa kau tak akan berpulang katanya sengit. Hanya tuan kecilmu ingin menanyakan dulu sesuatu kepadamu. Kau katakanlah dulu hari itu siapa-siapakah yang sudah membunuh ayah bundaku? Berapa orangkah jumlah mereka itu? Siapakah ayah bundamu balik tanya Tong Tian Tok Liong? Apakah si dan nama mereka? Pekong suka memberikan keterangannya. Ayahku ialah Liong Ho Siang Hiap Hong Hua Ing Liong dari Kang Lam Sahutnya. Dan ibuku tek si SM Tai Sugie Pek Bwe Niu. Kau sudah mengetahui, akan tetapi mengapakah sengaja masih menanyakannya? Inilah aneh kata ketua Tian Liang Pang itu, yang juga mereka heran. Mengapa kau bukan si Hong Hu akan tetapi si Pek? Pekong hilang sabar. Kau mau bicara atau tidak ditandaskannya dengan bengis tanpa menjawab pertanyaan orang. Sebelum kau menjelaskannya, aku si tua tak dapat memberitahukan apapun kepadamu. Sian Hiao Win membangkang. Baik seru pekong, yang terdesak. Baik, segera aku akan jelaskan padamu supaya sebentar kau mati tanpa penasaran. Waktu yang lalu ketika ayahku binasa di tanganmu. Ibuku khawatir bahwa kelak aku dibikin celaka pula olehmu. Maka untuk sementara ibuku menukar seku dengan syik keturunannya. Ibu berpendapat agar dengan demikian di kemudian hari dapat menuntut balas. Mendengar hal itu, Pong Tianto Kliong membisuh. Namun tak lama, segera ia berkata dengan sungguh-sungguh, Wan Yewutau, Cai Yewuchu. Baiklah, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Tak usah kau membongkar ke akar-akarnya. Kata-kata Wan Yewutau, Ken Yewuchu itu berarti, dalam hal sakit hati, ada orang yang menyebabkannya, si musuh, Seperti siapa berhutang, mesti ada orang periutangnya. Dengan demikian, Xiang Hyowen tak mau membuka rahasia kawan. Ia bersedia menanggung sendiri kepemimpinannya itu. Mau atau tidak, Pong ragu-ragu. Meskipun bagaimana, orang adalah seorang laki-laki sejati. Akan tetapi ia harus cepat-cepat mengambil keputusan. Baiklah, katanya kemudian. Lebih dahulu tuan kecilmu akan membereskanmu. Berkata demikian, ia bertindak menghampiri. Baru ia melangkah dua tindak, atau ia dengar suatu jeritan hebat di belakangnya dan ia lantas menoleh. Justeru itu tiba-tiba saja Xiang Hyowen maju menyerang dengan dua buah tangannya yang dirasyat. Pekong merasakan ada angin menyambar kencang sekali. Sebelum ia sempat melihat atau menangkis, dengan sebat ia lompat berkelit ke samping sejauh lima tombak. Ketika ia menoleh, ia nampak Tong Tianto Kliong lompat ke arah gombolan pohon-pohon. Kurang ajar bentak si anak muda sambil lompat menyerang. Tong Tianto Kliong berkelit. Karena diserang, tak dapat ia menyingkir lebih jauh. Kini berdirilah ia di depan mulut sebuah terowongan. Ia terpisah dari si anak muda sejauh dua tombak. Hektometer. Pekong mengejek. Semula aku kira kau gagah perkasa, tidak taunya kau menggunakan ketik kamu untuk mengangkat kaki. Xiang Hyowen menjadi marah sekali. Seret ia menghunus Gin Hei E. Kiam, pedang mustikanya. Pedang mega putih, terus dengan pedang itu ia maju menerjang. Pekong mengawasi dengan tajam pedang itu. Ia kenal itu adalah pedang Hong Ho Pek Hei Tei, kakaknya. Karena, ia tak mau menangkisnya Kim Leong Kiam, pedang menaga emasnya agar pedang itu tak menjadi rusak. Ia berkelit ke samping dengan satu langkah coa YU POU, ul menggelesar. Akan tetapi hebat benar Tong Tianto Kliong. Serangan pedangnya gagal, segera ia susul dengan tangan kirinya, menyerang dengan Bong Tau, jala perangkapnya yang berkilauan, untuk menjala kepala lawannya itu, senjata yang luar biasa itu bercahaya hijau berkilauan. Pekong terkejut. Syukur ia masih sempat melompat mundur. Sementara itu di situ In So Cheng muncul bersama Xiao Chow Kun, yang ia berhasil menolongnya. Sejak tadi Nonas Tau menonton saja. Pekong dikepung delapan jago tua yang bisu itu. Sambil menonton, ia mengumpulkan tenaganya sebab tadi ia habis ditawan dan dikurung musuh. Kemudian secara tak sabar lagi dan maju membinasakan seorang musuh, disusul oleh In So Cheng yang merobohkan seorang musuh lainnya. Setelah ilu, berdua mereka menyaksikan Pekong menghadapi Tong Tianto Kliong. Chow Kun tak puas menyaksikan si anak muda ragu-ragu menghadapi Sian Hiao Win, maka, ia berseru kepada In So Cheng, kakak. Silahkan kau layani mereka ini. Aku sendiri, aku ingin melayani situasi Sian itu. Tak dapat dibiarkan ia nanti lolos oleh manusia tak berbudi itu. Dengan manusia tak berbudi, si Nona mencaci Pekong. Hampir berbareng dengan itu terdengarlah suara angin suara dari munculnya tiga orang dari dalam pat kuatin, barisan rahasia tegi delapan. Dan Siao Chow Kun segera mengenali Tiar Hu Chiang, Hui Tianhou melihat yang lainnya bagi Nona Sianu masih tak apa-apa, akan tetapi melihat Hian Kiei Siu Su, marahnya tak terkirakan. Segera ia teringat sakit hatinya yang ia telah ditawan. Inilah musuh besar nomor dua di samping musuh ayahnya. Sambil menggerakkan pedangnya, ia maju kepada si penegak hukum Tian Liyong. Itu. Hian Kiei Siu Su melihat si Nona, ia berani sekali. Anak Siao, katanya, tertawa untuk menggoda, Mari, aku tanggung huhoatmu. Akan membuat kau puas dan nyaman sekali. Kau serahkan jiwamu bentaknya. Ia memutar pedangnya untuk menyerang huhoat yang sombong itu. Dalam Tian Liyong Pang, Suto Aset Chee membenci sekaligus merasa juri terhadap perkong. Makanya, ketika Hian Kiei Siu Su menggoda Siao Chow Kun, Tian Hui Chiang berkata pada Hui Tianhou, Marilah kita balaskan dulu sakit hati kedua kakak kita. Sambil berkata demikian, ia menghampiri si pemuda. Ketika itu perkong masih tetap ragu-ragu. Ia tidak puas bahwa Siao Chow Kun mencacinya sebagai manusia yang tak berbudi. Ia teringat musuh ayah bunda dan pamannya, Dalam hai itu, ia harus binasakan Sian Hiao Win. Namun di sana ada Sian Hui Sim, putri dari ketua Tian Liyong Pang. Justeru anak muda kita meragukannya, Tian Hu Chiang dan Hui Tianhou datang padanya. Mendadak timbul kemarahannya. Segera ia menyambut dengan tipu silat Hang Ton Wee Pei Tian. Meluasnya usaha besar, Sehingga angin pedangnya bersuara keras. Aduh teriak Hui Tian Kou, Pedangnya tersampok sehingga terpental ke udara, Sedangkan paha kanannya terbabat kutung. Tian Hu Chiang kaget sekali, Ia melompat M undur terus lari ke samping Sian Hiao Win, Serta berseru, Ka Hiao Win. Mana kepandayan mu Hang Liyong Likeng? Ilmu yang disebutkan itu berarti ilmu menaklukan naga. Tong Tian Tong Liyong terkejut mendengar orang membuka rahasia tentang kepandayan istimewanya itu. Baiklah sahutnya, Karena terpaksa, Lalu ia bertindak menghampiri Pek Kong. Pedang di tangan kanan, Bengtau di tangan kirinya. Ia maju dengan perlahan karena ia harus memusatkan pikirannya dan mengerahkan tenaga dalamnya. Karenanya, sekarang ia bagaikan rubah. Rambut dan kumisnya berdiri, Otot-otot di dahinya pada menonjol keluar, Dan sepasah matanya terpentang lebar, Sinarnya sangat bengis. Kakinya, Setiap tindakannya meninggalkan bekas dalamnya, Tiga dim. Rupanya inginkan dengan hajaran saja, Habislah musuhnya. Di lain pihak, In Suo Cheng sudah turun tangan pula. Semula nona ini tidak mau menyerang dengan hebat kepada kawanan Tian Liyong Pang Sebab ia pikir mereka itu bukanlah musuhnya. Kalau tadi ia sudah turun tangan, Itulah disebabkan keinginannya membantui pelkong, Supaya Xiao Chou Kun, Adik seperguruannya berhasil akan tetapi setelah Xiao Chou Kun menghadapi Hian Kiai Susu, Ia dirintangi oleh dua orang tua bisu, Hal itu membuatnya mendongkol. Kalian tak tahu salatan bentaknya sambil tangan kirinya, Tangan kosong digeraki dengan tipu silat mengubah air keruh untuk menjernihkannya sedangkan tangan kanannya menggunakan pedangnya, Sehingga sinarnya berkelebatan menyilau panbete. Hebat serangan nona N. Dua orang lawannya segera tertolak mundur sejauh sepuluh tindak dan keduanya jatuh duduk di tanah sebab tak dapat mereka mempertahankan kuda-kuda mereka. Setelah merobohkan lawasnya, In So Cheng menoleh ke arah Xiao Chou Kun. Saudari seperguruan itu sedang melayani Hian Kiai Susu yang bandel. Ia tertawa sendirinya, Lalu berkata, Adik, untuk apa kau meladeninya? Hajar saja padanya. Xiao Kun mendengar suara kakak seperguruan itu, Ia tertawa. Sebenarnya melayani Hian Kiai Susu, Ia menang unggul, Namun ia mau berlaku hati-hati. Ia teringat selama diapcui Kang, Lawan itu dapat menyingkir diri secara mengagumkan sedangkan sekarang ia nampak dia bergaya sekali, Sekarang ia berpendapat mungkin orang menyimpan kepandainya. Ya, kak, katanya, Bila kakak tidak mengatakan, Aku tentu akan terlibat terus. Lalu ia bersilat dengan tipu mendoror gelombang, Menolak ombak, Membuat sinar pedangnya bagaikan bergelombang dasyat, Memain di atas kepala lawannya itu. Hian Kiai Susu amat licik, Ia tidak mau melawan dengan keras. Segera ia berkelit ke samping. Hanya, Belum lagi ia berdiri tetap, Ia sudah rasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Tidak ragu-ragu ia menjejakan kakinya di tanah loncat mencelat, Akan tetapi ia agak terlambat. Sewaktu tubuhnya mau bergerak melompat, Punggungnya sudah terhajar keras, Sehingga ia rotoh, Bertepatan dengan mana, Sebuah kaki yang berat terus menginjak punggungnya. Sambil menginjak lawan, Chow Kun tertawa dingin dan berkata, Kiranya kau tidak dapat bertahan sekalipun dari satu hajaran. Ah, kantong nasi. Bukankah kita tak bermusuhan satu dengan yang lain? Mengapakah selama di Sip Hang Tin, Kau sudah menculik aku? Belum lagi Hian Kiai Siusu memberikan jawabannya, Atau Chow Kun sudah mendengar seruan L.N. So Cheng. Adik, awas. Lekas-lekas ia menoleh. Di sana tampak mendatangi empat orang, Dua di antaranya wanita berbaju merah, Satu cantik satu jelek, Dan In So Cheng sedang menggempur seorang yang rambutnya terurai ia marah dengan tiba-tiba. Sebab itu ia pun memperkuat injakannya. Aduh! Hian Kiai Siusu mencerit, Terus ia rebah tengkurap, Dari mulut, hidung, telinga dan matanya keluar darah karena hebatnya injakan si nona, Sehingga putuslah jiwanya seketika juga. Pada saat itulah pokong nampak Tong Tian Tok Liook bertindak perlahan-lahan Dan menghampirinya. Ia mengawasi dengan tajam otaknya bekerja keras. Ia telah menyiapkan Kim Leong Kiam, Pedang naga emasnya, Tapi ia ragu-ragu untuk menggunakan terhadap Seng Lawan, Yang menjadi Ayah Hui Sim. Bila Sian Hia Win binasa di tangannya, Dengan pedang itu, Pedang pemberian si nona, Bukankah nona itu akan sangat bersusah hati? Karena itu, Dengan sendirinya ia masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Tepat si anak muda menyimpan pedangnya bertepatan pula Tong Tian Tok Liook berseru dengan keras sekali, Lalu dia melakukan penyerangan dengan kedua belah lengannya. Lengan kanan dengan pedang Gin Hei Eikian, Lengan kiri dengan Jala Bong Tau, Pekong berkata dalam hati. Rupanya dia sudah habis simpanan kepandainya maka jadi nekat seperti itu. Karena berpikir demikian, Ia segera berkelit acuh-ta'acuh. Ia menduga orang tak mempunyai kepandain istimewa. Tapi begitu tubuhnya bergerak, Begitu lekas ia telah merasakan ada tenaga besar sekali menarik tubuhnya menghampiri pedang lawan. Baru sekarang ia terkejut dan insaf akan liehainya Heng Leong Kie Keng. Sebab itu ia segera menolong dirinya. Ia menjejakan kedua kakinya, Tubuhnya mencelat ke samping, Walaupun demikian, Mukanya masih tersambar angin dingin, Syukur tidak membahayakan. Semula tertegun, Lalu Tong Tian Tok Leong tertawa melihat lawan repot, Terus ia tertawa pula dan berkata kepada kawannya, Saudara Ieyang, Kau lihat, Kau lihat, Bagaimana kepandaianku yang istimewa ini? Tian Hu Chiang merasa tidak puas. Walaupun ia menduga ketua itu dapat mengalahkan lawan. Dengan dingin ia berkata, Tuan, Kau sungguh hebat, Kau dapat menyembunyikan kepandainmu, Hanya kasihanilah kami dari berempat saudara, Kami sudah kehilangan satu orang dan dua lainnya terluka. Tidakkah itu menyedihkan? Tong Tian Tok Leong merasa agak jemas. Tak disangkanya orang akan mengucapkan demikian. Ia menggunakan kepandainya dengan maksud supaya Seng Kawan bertambah-tambah semangatnya. Lalu siapa tahu ia keliru menerka? Kau tidak tahu, Saudara Ieyang, Katanya. Sebenarnya tidak ada pikiranku mendusai Kailan. Sekarang disilahkan saudara bekerja sama dengan Nona Tian Bin menghabiskan muuh, Sebentar baru kau dengarkan penjelasanku. Ieyang tidak mengatakan sesuatu, Hanya ia menoleh kepada Tian Bin Jin Yao untuk bertanya, Nona, bagaimanakah penjelasanmu? Orang yang ditanyakan tertawa, Ia menjawab dengan nyaring, Bila kalian mau turun tangan segeralah. Kalau tidak, Lekas-lekas kalian menutup diri, Mundur dari sini. Jangan kita menantikan leng ini esok tiba, Sebab kita semua akan kehilangan muka. Kata-kata wanita itu mempunyai dua arti, Di satu pihak ia menjawab Tian Hu Chiang Ieyang, Di lain pihak ia memberikan bisikan samar-samar kepada Pek Kong. Kapan ton titian tok? Liong mendengar suara wanita itu, Ia tertawa gembira, Sebab semangatnya bangkit kembali. Segera ia berkata pada Ieyang, K.I.E. Sebab kau curiga, Baiklah. Kau lihat sendiri saja aku akan menggempurnya. Mulai pula Sian Hiawin dengan caranya yang tadi, Bersiap sedia dengan pengerahan tenaga dalamnya, Yang membuat rambutnya berdiri, Matanya terbuka lebar, Dan otot-otot didahinya nampak dengan jaias. Setindak demi setindak, Ia maju pula. Tepat saat itu ia terkejut mendengar jeritan yang menyayat hati dari Hian K.I.E. Siusu yang rebah di bawah telapak kaki Siao Chow Kun. Ia terheran-heran. Ketika itu pun Cian Bin Jin Yao mendadak memutar tubuhnya dan pergi. Pek Kong berpaling mengawasi wanita itu, Ke arah tempat tujuannya. Dari kedelapan orang tua Bisu, Semua sudah binasa atau terluka. Hian K.I.E. Siusu tampak kerebah tengkurat tanpa berkutik lagi. Siao Chow Kun sedang melayani banho ayam yu serta pek lengco ayau, Sedangkan In Socheng membuat Setau Tai Sui kerepot sekali karena dia sudah tak kuat melakukan pembalasan. Segera Pek Kong berpikir tentang Chow Kun dan Socheng, Mereka berkepandaian cukup, Akan tetapi bila mereka dikepung terus oleh musuh-musuh yang berdatangan, itulah berbahaya. Bukankah dengan demikian aku seperti mencelakai mereka? Aku harus bertindak cepat agar tak terjadi kegagalan yang membawa penyesalan di belakang hari. Andai kata aku tidak membinasakan Tong Tian Tok Liyong, Sedikitnya ia harus dilukai sehingga habis kekuatannya. Karena ini, si anak muda segera menghampiri Siao Hiao Win. Ia berhati-hati sekali. Tadi ia sudah memperoleh anggapan yang keliru tentang lawan itu. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, kedua lengannya dibentangkan, Lalu terus ia menyerang lebih dahulu dengan tipu silat harimau terbang menyeberangi selokan. Sian Hiao Win maju dengan hati puas. Tadi ia sudah membuat musuh repot, ia sungguh mengandalkan pada Heng Liyong Kie Kari. Ilmu silatnya itu ia pun percaya bahwa ia akan memperoleh kemenangan tak sampai 50 jurus. Namun kini ia yang salah menerka. Ia terkejut ketika ia merasakan totokan angin keras sekali. Segera ia melompat mundur, membebaskan diri. Hebat Pek Kong! Ia tidak mau memberi ketika pula. Ia mendesak dengan satu gerak tangan yang diajukan dan diputar itulah jurus Eng Bu Kim Kau, atau burung nori menggenggam kaitan. Dengan tangan kiri ia menghadang Gin He E Kiam, pedang lawan dan tangan kanannya menyambar dalam satu tabasan pinggiran telapak tangannya. Tidak ampun lagi, lengan tong Tiantok Liyong kena terhajar. Namun itulah belum semua. Pek Kong pun menghembuskan napasnya, meniup ke muka lawan, membuat lawan kaget serta sukar bernapas. Tong Tiantok Liyong terkejut sesudahnya terlambat ia coba melompat mundur tetapi tak ada gunanya. Pedangnya telah terkait dan harus dilepaskan, ia melompat mundur. Baru saja ia menjejakan kakinya dengan tetap, atau lengan kirinya terasa terpegang terus lalu diputarkan ke belakang, sehingga ia tertelikung tanpa berdaya lagi. Tanpa merasa ia menghela nafas dalam-dalam. Pek Kong sedang marah, betapa ia ingin mematahkan atau mengutungkan tangan musuh ini, tiba-tiba ia mendengar helaan napas silawan sehingga hatinya menjadi lemah. Terus ia melepaskan cekalannya seria berkata, Dengan memandangmu kahwisi maka aku bersedia memberi ampun padamu. Pergilah. Lalu ia bertindak kepada Chow Kun. Berseru. Pek Kong mendengar itu, ia menghentikan tidakannya dan menoleh. Sementara itu, ia melihat banho ayam yao feroboh di tanah dan Pek Leng Chow Ayau, yang bersenjatakan tongkat ular-ularan dengan romen aneh, sedang terdesak hebat sehingga terancam. Semua itu menyatakan Chow Kun sudah berhasil merebut kemenangan. Mau apakah kau tanya si Yau Hiau Win Keren? Tong Tianto Kliong juga mengerti bahwa ia sudah tidak berdaya lagi, tapi ia tetap menunjukkan romen gusar, sedangkan matanya melotot. Ada hubungan apakah di antara kau dengan anak perempuanku katanya bengis. Hui Sim dengan aku, sahut si anak muda tetapi mendadak ia merubah sikapnya. Sebab ia pikir, terhadap musuh ia tak usah ia melayani bicara. Maka ia terus membentak. Pergilah kau. Diusir demikian, Sian Hiau Win tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat kepalanya, dongak ke langit. Oh, Sian Hiau Win keluhnya dengan suara keras, Sian Hiau Win, nama besarmu telah diruntuhkan oleh puterimu sendiri. Sekarang mana ada mukamu untuk hidup lebih lama pula? Terus ia menggerakkan sebelah tangannya, ingin menghajar batok kepalanya sendiri. Mendadak muncul dua sosok tubuh bagai bayangan lompat melesat kepada ketua Tian Liong Pang. Tanpa diduga semula telinga kirinya, juga mukanya menerima satu tamparan, sehingga hijaran pada dirinya sendiri menjadi gagal. Pipinya lantas saja menjadi merah. Mereka adalah Siao Chow Kun dan In So Cheng yang datang memburu sebab mereka mendengar keluhan si naga berbisa menembusi langit. Mereka meninggalkan kedua wanita musuhnya dan datang memberikan hajaran, Chow Kun yang melayangkan tangannya. Menyusul itu, sambil melirik bengis pada perkong, Nona Siao berkata dengan lantang pula kepada Hiau Win, lain orang mengizinkan kau membunuh diri, tetapi nonamu tidak. Nonamu tak akan mengizinkan berpulang secara baik-baik. Tong Tian Tok Liong mati kutunya. Nyata hilang sudah semangatnya, sehingga ia nampak sungguh-sungguh pasrah. Ia menatapi si Nona dengan rumen mukalesu. Lalu, kau ingin berbuat apakah terhadap diriku si orang tua tanyanya. Paling dulu aku ingin mencincang tubuhmu menjadi berlaksa potong, sahut Chow Kun dengan sengit. Setelah itu aku akan menguntungi kepalamu untuk dipakai menyembahyangi arwah ayahku. Tong Tian Tok Liong sudah menyerah ingin mati namun mendengar kata-kata si Nona, ia marah bukan main dan semangatnya bangkit pula. Dalam murkanya, ia tertawa nyaring. Bagas. Bagus sekali teriaknya. Asa kau sanggup. Mari, cobalah. Nona Siao tidak berkata-kata pula, ia meluncurkan sebelah tangannya. Ia menyerang dengan tipu silat letok yang ceng, mengendap keruh menjadi jernih. Peristiwa tahun dahulu di lembah roh-roh bergelandangan. Bukan main kaget dan herannya Tong Tian Tok Liong katanya dalam hati, sungguh luar biasa cheng hong seng ni ye si biks huni tua. Dalam tempo yang pendek sekali ia telah berhasil mendidik murid yang begini lihai. Karenanya, ia bersiap pula untuk menyambut serangan lebih jauh. Siao Chow Kun pun mengerti bahwa ia sedang menghadapi lawan yang tangguh. Bentrokan tadi membuatnya sadar untuk berlaku sabar, tetapi ia terdorong keras oleh keinginannya menuntut balas. Maka ia maju pula. Demikianlah kedua pihak mulai bertempur kembali, sekali ini terus saja mereka bergulat hebat. Sian Hia Win ingin melindungi dirinya, demi kebaikan namanya, dan Chow Kun ingin melampiaskan sakit hatinya yang telah tersimpan lama. Maka masing-masing sudah mengeluarkan kepandainya. Sinar pedang mereka berkilauan tak henti-hentinya. Semua orang menonton. Lebih-lebih pekoak, yang menjadi bingung sekali. Ia belum dapat mengambil keputusan bagaimana ia harus bertindak. Seng waktu berjalan terus. Malam pun perlahan-lahan mulai berubah menjadi fajar terang. In Suo Cheng melihat adik seperguruannya masih juga belum berhasil merobohkan musuh, segera ia berkata kepada Pek Kong. Aku mengerti kau. Kau ingin membalas Budi, karenanya tidak dapat kau membinasakan Tong Tian Tok Liyong. Baiklah, untukmu cukup asal Ksen kau berjaga-jaga mengawasi musuh lainnya. Aku akan maju membantu adik Chow Kun, memereskan musuhnya itu. Selagi berbicara, tanpa menanti jawaban si anak muda, L.N. So Cheng maju ke medan pertempuran. Tanpa banyak bicara lagi ia lompat menyerang Tong Tian Tok Liyong. Dalam pertempuran seperti itu, sewaktu menghadapi orang jahat, ia memikirkan soal lawan satu atau dua tiga mengepung seorang musuh. Melawan satu Siao Chow Kun, Sian Hiao Wen hanya dapat membuat mereka berdua seimbang. Maka itu tidaklah mengherankan, ketika In So Cheng maju, dia lantas. Menjadi repot sekali. Nona ini pun segera menyerang dengan hebat, sebab ia mau menyelesaikan pertarungan selekas mungkin. Bukan main repotnya Tong Tian Tok Liyong. Jago tinggal jago, di akualahan sekali sia-sia saja dia mengeluarkan semua kepandainya. Sekali ini Heng Liyong Kiekeng tidak menemukan jalan keluar. Satu Siao Chow Kun sudah berat apapula ditambah dengan In So Cheng. Belum sampai puluhan jurus, satu kali ketua dari Tian Liyong Pang sudah tertinju punggungnya oleh Chow Kun. Ketika itu dia baru saja lolos dari serangan In So Cheng. Demikian hebat serangan Nona Siao, sehingga lawannya roboh seketika. Begitu jatuh lawan itu disusul dengan satu tendangan, yang membuatnya tengkurap menjadi terlentang. Kata Chow Kun, menghina, aku kira kau mempunyai kepandain dapat menembusi langit, tidak taunya hanya ini saja. Ejekan itu didahului oleh tertawa dingin, sebagaimanapun dingin kata-katanya. Sebelum Nona Siao bertindak lebih jauh, tiba-tiba ia melihat seorang yang berpakaian serba putih, yang muncul dengan tiba-tiba lari keras ke arah mereka. Kak, tahan seru orang itu. Janganlah kakak membunuhnya. Chow Kun menoleh dengan cepat, ia melihat orang itu ialah Sian Hui Sim, puteri ketua Tian Liyong Pang. Suara Nona itu serak. Hai, Budak Hina, Chow Kun membentak, marah, sebab hatinya sangat panas, masihkah kau berani datang ke sini untuk memintakan ampun? Aku katakan terus terang padamu, sekalipun kau, aku tidak beri ampun. Setelah berkata demikian, Nona Sian berpaling kepada Pekong, yang ia pelototi. Hui Sim berlutut di depan Chow Kun Jikalau begitu, Kak, kau bunuhlah aku, katanya. Asalkan jiwa ayahku dapat ditolong, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Biarlah. Dilain penitisan aku balas budimu ini. Insocek mengenali Nona itu. Dialah yang memberi kisikan padanya selama ia dan Pekong berada dalam rumah baru itu. Karenanya, ia pun menjadi ragu-ragu. Lalu ia menggeser tubuhnya ke sisi si pemuda. Chow Kun marah sekali, ia tak mau mendengar ratapan Hui Sim. Bahkan dalam sengitnya, ia menampar pipi kiri karena Nona itu yang tak menangkis atau berkelit. Maka juga muka Nona Sian menjadi merah dan bengkak seketika. Nona Sian terus memeluki kaki Chow Kun. Benar-benar ia bersedia menderita asal ayahnya tertolong. Ia menangis sedih sekali sambil merahup ia memohon keampunan Chow Kun. Hati Pekong keras tetapi sekali ini hatinya itu lumer. Tak sanggup ia mendengar dan melihat dengan berdiam saja penderitaan Nona yang menjadi penolong besar baginya. Tanpa Hui Sim ia tak akan menjadi orang gagah seperti sekarang ini atau mungkin ia sudah mati tidak pada tempatnya. Akhirnya, lompatlah Pekong kepada Chow Kun, tangan siapa ia pegang. Aku minta, adikku, janganlah kau bunuh dia yang tidak bersalah atau berdosa. Ia mintakan keampunan bagi Hui Sim. Chow Kun mengibaskan tangan si anak muda. Ia mundur dua tindak. Hektometer ia perdengarkan suara dinginnya. Kiranya kau menjadi si orang yang tak mengenal orang tua dan sanak keluarga bagaimana kau dapat mintakan ampun bagi musuh. Bukan begitu, adik. Pekong membantah. Nona ini memang puterinya musuh kita tetapi ia es. Cis. Chow Kun meludahinya. Tiba-tiba Nona ini terkejut. Mendadak saja telinganya menangkap suara yang dingin, sangat tak sedap didengarnya. Ia menoleh, akan melihat siapa memperdengarkan suara seburuk itu. Di sana, sejauh lima tombak berdiri ia di sebelah Tianhut Chiang Ieyang, seorang tua dengan jubah rahib berwarna kuning. Ia itu bertubuh sangat kurus, sedang kulit mukanya sudah penuh kerut-merut. Tapi ia berdiri tegak. Ie yang di sisinya menurunkan kedua tangannya, sikapnya sangat menghormat. Semua orang ini katanya, matanya yang bersinar nampaknya bengis sekai. Apakah kau yang merobohkannya? Pertanyaan itu ditujukan kepada Chow Kun. Kau mahluk apa sih? Nona balas bertanya, sengit. Mau apa kau usil lurasanku? Mungkin tak tahu aturan Ie yang membentak si Nona. Mengapa kau begitu kurang ajar terhadap Lo Chiampue Leng Nyesu? Apakah kau tahu bahwa Lo Chiampue adalah orang terpandai di zaman ini? Tianhut Chiang menjadi berani. Ia lantas bertindak maju. Yang, kembali pargil si orang tua, dengan nada suara tawar. Setelah itu, ia menyerukan, pergilah kau beritahukan semua orang. Katakan kepada mereka. Setiba. Hong Hwe E Ho Atsu dan Chow Hut serta Kusin kedua Bix Huni, semua harus datang berkumpul di sini. Ya, sahut Ie yang penuh hormat. Setelah mana ia putar tubuhnya dan derjari pergi menjalankan perintah guru besar itu. Begitu orang berlalu, Leng Nyesu menghadapi Pek Kong. Eh, bocah tegurnya, mengapa kau berdiam saja? Siow Chow Kun tidak kenal Leng Nyesu, ia merasa tidak puas dengan lagak sombong si rahib itu. Maka ia memperdengarkan suara dari hidungnya. Ia pun ingin maju menghampiri. Pek Kong menarik tangan Nona itu dan ia menggantikan maju dua tindak. Kau membutuhkan keterangan kata si anak muda. Tong Tian Tok Liong Tian Hiao Win dengan pihak kami keluarga Hong Hu bermusuhan turun-temurun. Maka juga. Tutup bacotmu bentak Leng Nyesu yang meneruskan dengan dingin. Apa yang aku tanyakan ialah urusan sekarang ini dan di tempat ini. Siapa ingin dengarkan ocehanmu panjang lebar? Pek Kong marah sekali. Sahutnya, dengan sengaja bersikap sombong semua orang di sini akulah yang merobohkannya. Mereka semua sekawan kantong nasi. Jikalau kau tidak puas, kau boleh sebutkan apa keinginanmu. Aku bersedia menyambut semuanya. Tiba-tiba saja Leng Nyesu tertawa terbahak-bahak hebat, suaranya berkumandang jauh sekali. Chow Kun dan Su Cheng terperanjat. Mereka tidak menyangka orang dapat bersuara begitu keras dan menyeramkan. Lekas-lekas mereka berdiam diri, memusatkan pikirannya. Pek Kong tidak terkejut namun ia insaf betapa liahainya tenaga dalam rahib itu. Berhenti tertawa Leng Nyesu menengadah ke langit. Lalu seorang diri, ia berkata, penasaran di atas penasaran. Permusuhan di atas permusuhan. Semua itu tak dapat. Tidak harus diperhitungkan hari ini juga. Ia berhenti berkata, terus ia menetapi anak muda di depannya. Setelah itu, ia berkata pula, Chow Su kau mempunyai dua macam aturan yang tak dapat diubah-ubah. Yang pertama aku tidak dapat bertempur dengan anak muda. Yang kedua aku tak menghiraukan urusan turun-temurun. Sebenarnya, makhluk cilik, dari siang-siang kau harus dibunuh mati, karena adanya aturan itu, aku membiarkan kau bertingkah sombong seperti ini. Hektometer. Pek Kong menyambut dengan ecekannya ia tertawa-tawar. Lalu ia berkata pula, Tuan, janganlah kau bertingkah tak kabur semacam ini. Kau tunjuklah segala caramu, aku akan melayanimu. Leng ini Esu tetap membawa lagak jumawanya. Ia pun selalu menyebut dirinya dengan kakek guru kamu. Hari ini Chow Su kamu hendak menyeleweng sedikit dari aturannya demikian katanya. Tetapi aku suka memberi kelonggaran padamu. Begini saja. Dapatkah kau menentang aku sebanyak sepuluh jurus? Jikalau kau dapat, aku memberi ampun jiwamu. Lantas si Rahib bertindak maju, langkah demi langkah, perlahan sekali. In So Cheng sementara itu ketahui suara keras dari Leng ini Esu tadi, itulah Kim Seho, deruman singa emas. Maka ia ketahui pula, siapa tenaga dalamnya tidak mahir sekali, tak dapat dia mengeluarkan suara sehebat itu. Karena ini khawatirkan pekong. Segera ia menggerakkan tubuhnya, maju di sisi si anak muda, terus berdiri di depannya. Sabar serunya. Kita harus bicara dulu biar jelas, sesudah itu baru kita bertempur. Si Rahib menghentikan tindakan kakinya. Ia melirik tajam. Kau siapa bentaknya? Di sini mana ada tempat untuk kau bicara? In So Cheng tertawa. Aku yang muda, In So Cheng, dan ini adik seperguruanku, Si Yau Chou Kun adalah murid-murid Cheng Hong Seng Nie, sahutnya sabar. Tadi To Tiang menyebut-nyebut tentang penasaran dan pembunuhan. Itulah kami tidak mengerti. Jikalau tidak salah, di saat usia To Tiang telah meningkat tinggi, kami masih sangat muda, tahun atau penasaran atau permusuhan apakah? Ditanya begitu, Leng Inie Su melengak. Hanya selang sejenak, ia tertawa dingin. Kau menyebut-nyebut Cheng Hong Seng Nie katanya, apakah kau menyangka dengan demikian cowisu kamu lantas mau be? Muka So Cheng terasa panas, parasnya menjadi semu merah. Itulah kata-kata di luar dugaannya. Sudah, kak kata Chou Kun. Buat apa kita melayani rahib tua ini? Lantas si Nona lompat kepada Leng Inie Su, tangannya diluncurkan. Kontan Chou Kun tertolak mundur dengan terhuyung-huyung sampai sepuluh tindak, sehingga ia harus menegakkan tubuhnya, sekalian menenangkan hatinya. So Cheng heran melihatnya. Pekong terkejut, ia mengerti, tak dapat ia berdiam saja. Adik berdua, silahkan mundur, katanya kemudian. Biarlah aku yang mencobanya. Anak muda ini lantas bertindak maju lewat di sisi kedua Nona, akan menghampiri jago tua itu. Ia tidak lantas menyerang seperti Chou Kun, hanya ia mengangkat tangan untuk memberi hormat. Belum lagi si anak muda membuka mulutnya atau bertindak lebih jauh, juga belum Leng Inie Su bergerak mendadak ada sesosok tubuh berpakaian putih lompat maju untuk menghadang di antara mereka berdua dialah Sian Hui Sim. Chou Su, terima kasih yang Chou Su telah mendidik ayahku, kata si Nona, hormat, tetapi suaranya bernada sedih. Chou Su, ayahku telah menerima segala titah Chou Su, karena itu sekarang ini rusaklah nama dan penghidupannya. Walaupun demikian, Chou Su yang... Dengan beberapa orang ini, Hui Sim maksudkan pekong dan rombongannya. Leng Inie Su menjadi marah. Budak Hina, kau berani berlaku kurang ajar di depanku bentaknya, tangannya disampokan. Pekong kaget, apapula ia melihat Hui Sim tidak mau berkelit atau menangkis serangan itu. Nona itu berdiam sambil memejamkan mata. Maka sambil berseru, ia melompat kepada si Rahib yang mukanya ia tikam dengan Gin Hei Kiam, pedang mustikanya itu. Leng Inie Su terkejut melihat sinar berkelebat, sinar putih perat. Ia mundur, dua tindak sambil menyedot hawa di mulutnya, setelah itu sebelah tangannya diluncurkan ke arah si anak muda. Gagal menyerang, pekong menangkis dengan tangan kirinya. Hebat kedua tangan beradu, suaranya nyaring. Sebagai akibat, si anak muda terpental mundur setombak lebih dan jatuh duduk. Di lain pibak, Leng Inie Su terhuyung mundur lima atau enam tindak, nampaknya ia seperti mendapat luka di dalam. So Cheng dan Chou Kun kaget, kedua-duanya melompat kepada si anak muda. Bagaimana kau tanya mereka berbareng? Dada pekong berombak sebab darahnya bergolak, akan tetapi mendengar suara kedua nona itu, ia terhibur sehingga ia dapat tersenyum. Tak berbahaya, sahutnya sabar. Untukku, asalkan kalian mengerti aku, aku sudah puas, andai kata tubuhku hancur lebur, di dunia bakal nanti akan aku tersenyum. Chou Kun tertawa menyeringai, sebab ia berduka sekali sudah, katanya, sudah jangan kau bicara demikian. Paling benar mari kita lekas pergi dari sini. Pekong mengawasi. Kalau begitu, dapatkah kau melepaskan nonasian tanyanya? Chou Kun ragu-ragu sejenak, lantas ia menjawab, sakut hati ayah membuat orang tak dapat hidup bersama di kolong langit. Bagaimana dapat aku disuruh melepaskan mereka ayah dan anak? Pekong melengak. Lantas ia menghela nafas dan wajahnya suram. Bukankah peruntungan kita berdua sama saja tanyanya berduka? Apakah kau kira aku tidak ketahui tugas kewajiban seorang anak? Namun, mendadak si anak muda menghentikan kata-katanya. Pikirannya pepat sekali sehingga ia tak dapat mencari alasan. Ketika iiu, tak pun tengah terluka hebat di dalam. Kedukaan disebabkan jawaban si nona membuat hatinya pepat dan pikirannya kacau. Lalu, mendadak saja, ia roboh tak sadarkan diri. So Cheng kaget bukan main. Peklong panggilnya, mencerit. Dalam bingungnya, nona ingat akan menguruti kekasih itu, untuk menolongnya Shuman. Justeru itu, ia melihat Leng Niesu bertindak menghampiri. Ia menjadi kaget sekali. Adik, mari kita adu jiwa kita. Ia meneriak kicau kun sambil melompat bangun, bahkan berbareng bersama puterinya si Uw Senghou. Ia lantas menyerang rahib yang liahai itu. Mereka sampai lupa bahwa kepandayan mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan usi imam. Leng Niesu mengebutkan tangan bajunya. Minggir bentaknya. Kedua nona merasakan tolakan yang keras sekali, yang membuat meredah terpental roboh setombak lebih jauhnya. Leng Niesu maju terus. Ia mau menghampiri Pekakong untuk menghajarnya mati. Tepat sedang gurunya Tong Tiantok Liyong mendekati bakal mangsanya, mendadak ia dengar siulan nyaring sekali yang membuatnya terperanjat, maka ia berhenti dan berpaling. Lantas ia melihat dua orang baru tiba. Tiantok Seng Chiu bersama Sin Chiu Chui Kit. Ia heran atas tibanya mereka itu sehingga ia tertegun. Sin Chiu Chui Kit lantas saja, tertawa terbahak-bahak. Hai, hidung kebau, katanya tertawa pula. Sudah berapa puluh tahun kita tak berpertemu satu dengan lain, apakah kau masih mengenali aku si pengemis tua? Leng Niesu nampak malu sekali Sin Chiu Chui Kit tersohor gagah perkasa dan hatinya mulia, mana aku si imam melarat dapat melupakannya sahutnya. Kemudian, lah memaksa dirinya tertawa sehingga tertawanya menjadi menyeringai. Si pengemis pemabukan tertawa pula. Eh, hidung kebau, hari ini kau beda daripada biasanya katanya. Ia terus seenaknya saja membahasakan orang si hidung kerbau. Itu memang istilah umum mengejaik atau menggoda seorang Toosu atau Tojin. Rupanya kau telah melakukan sesuatu yang tak benar. Apakah kau ingin aku mewakili kau memperbaikinya? Berkata demikian, si pengemis lantas berpaling pada si ahli racun di sisinya dan sambil tersawa berkata, Eh, makhluk beracun bangkotan, ini si hidung kerbau mau minta jasa kau karenanya baiklahkah saja yang bicara. Cian Tok Seng Chiu mengangguk, terus ia memperlihatkan Roman suram. Ia menoleh kepada leng ini eh susraya terus berkata, Eh siluman tua, aku ingin bicara terus terang saja padamu. Jikalau kau memikirkan yang tidak-tidak, Yaitu kau mau menyapu dunia rimba persilatan, Supaya akhirnya kau sendiri saja menjadi jago tunggalnya, kau merdeka. Asalkan saja kau tidak melanggar aku si orang tua. Asalkan saja aku tidak termlet-emlet, aku akan usulkan. Tapi sekarang kau justru telah menyinggung aku, maka tak dapat aku memberi ampun. Leng ini eh sumelengap. Ia heran sekali. Kau bicara apa ini tanyanya Cian Tok Seng Chiu menunjuk kepada Pek Kong. Tahukah kau siapa anak muda itu tanyanya bocah itu bernama Pek Kong. Jawab Leng ini eh su, entah ada apa sangkut pautnya dia denganmu. Si jago racun tertawa. Dialah murid sahutnya nyaring. Kenapakah si tua menghina si muda? Kenapa kau tidak melukainya? Maka sekarang aku ingin tanya kau, perhitungan ini harus dibereskan atau tidak? Dan, bagaimanakah caranya kau ingin membereskannya? Kembali Leng ini eh sumelenggak. Inilah dia tidak disangka, hanya kemudian dia tertawa lebar. Oh, tua bangka, kiranya kaulah gurunya katanya. Baiklah. Dalam hal ini, aku minta si kakak pemabukan suka memberikan penimbangannya yang mana adil. Muridmu ini sudah mendatangi, dan menyerbu Kiyo Kiyong San. Dia telah mencelakai belasan orang muridku si Rahib. Karena itu, apakah tak dapat dia diajar adat? Tapi Ciaw Tok Seng Chiu tak sabaran. Siapa mau mengadu lidah denganmu bentaknya? Dan ia lantas mengangkat pipa panjangnya. Tahan ngat orang-orangnya si imam siluman tua ini belum datang lengkap semuanya. Kalau kita turun tangan sekarang, mungkin orang akan mengatakan kami yang banyak menghina yang sedikit. Lagi ada pepatah dari hal sakit hati itu ada biang keladinya dan utang itu ada orang priutangnya. Maka, kalau urusan hendak dibereskan, itu bukanlah tugasmu. Oleh karena pertunjukan sandiwara ini akan segera dimulai, karena nyanyian harus dinyanyikan sampai habis, kita dapat bersabar. Sekarang ini paling benar kita menolong menyadarkan dahulu kedua orang yang memegang peranan utama, supaya sebentar mereka dapat naik ke atas panggung. Cian Tok Seng Chu mengibas dengan pipanya kepada si imam tua. Minggir bentaknya, segera ia bertindak lebar menghampiri pekong, ke mulut siapa terus ia memasukkan sebutir pil. Kemudian ia duduk di depan pemuda itu untuk menyalurkan tenaga dalamnya kepada tubuh orang, guna mengobati luka di dalamnya itu. Seng Chu Chuikit sebaliknya bertindak ke arah Sian Hiao Win. Melihat demikian, kedua-duanya Sian Hui Sim dan Siao Chou Kun heran sehingga mereka sama-sama melengak. Nona yang pertama khawatirah ayahnya nanti dibikin celaka, dan Nona yang lainnya takut musuhnya itu nanti dibebaskan. Maka tanpa berjanji pula, keduanya melompat maju menyusul si pengemis. Seng Chu Chuikit melihat gerak-gerik kedua Nona itu, ia tertawa. Kalian berdua, janganlah kalian banyak mulut tegurnya. Aku si pengemis tua, pasti akan membuat kalian berdua puas. Aku tak akan membiarkan ia mati karena tak diobati, aku juga tak akan membiarkan ia lolos dan kabur dengan merdeka. Namun, dia, Kale Chou Kun bingung. Tanpa menanti si Nona bicara terus, si pengemis telah menjegahnya. Tangannya pun digoyang-goyangkan. Aku tahu kau ingin membalas sakit hati ayahmu selanya hanya pembalasan itu harus dilakukan pada si pembunuh sebenarnya. Kau lihat saja bagaimana aku mengaturnya, aku tanggung bagimu akan ada untungnya tetapi tidak ruginya. Hui Sim mendengarkan kata-kata si pengemis, diam-diam ia mendapat harapan. Chou Kun sebaliknya. Nona itu tetap heran dan bersangsi. Tetapi ia mengerti, tak dapat ia menantang pengemis itu, terpaksa ia menyabarkan diri akan menanti. Lewat sesaat, tiba-tiba terdengarlah tertawa nyaring dari Leng Nyesu, yang terus berkata, Pengemis tua, kau benar-benar luas penglihatanmu. Hanya sayang untukmu, kau sudah melewatkan saat yang baik. Aku maksudkan saat yang dapat kau mencelakai aku si Rahib melarat. Nah, sekarang tibalah waktunya aku membalas menghormati kalian berdua. Berkata demikian, si imam menoleh, maka Insul Cheng, yang sejak tadi terdiam saja, sudah lantas menoleh pula ke arah imam itu berpaling. Maka dari atas bukit terlihatlah lari mendatangi serombongan dari banyak orang. Yang terdepan ialah Hang Hwee Hoatsu bersama kedua Bikshuni Chiawhut dan Kusin lalu Tianlei Moli serta Ieyang dan lainnya. Kemudian Nona ini menoleh ke arah Xin Chiu Chui Ked. Maka ia melihat pengemis Iiu tetap lagi mengobati Tong Tian Tok Liyong. Dia itu seperti juga tak menghiraukan segala sesuatu di sekitarnya. Sian Hui Sim pun terdiam saja, ia nampak sangat berduka. Pekong juga duduk diam saja, matanya dipejamkan. Ia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya Tian Tok Seng Chiu, yang menolongnya, tampak asap mengepul keluar dari imun embunannya. Terang si ahli racun sedang berada di saat yang genting untuk menolongi sia anak muda. Sementara itu, Leng Niesu mulai bertindak pula. Tetap ia berjalan langkah demi langkah. Mau atau tidak, Nona In bingung. Bersama-sama Chiu Kun, ia berdiri berendeng di depan Pekong untuk menghadang Rahib musuh itu. Eh, budak si Rahib lantas membentak. Bengis, masih kamu tidak mau minggir? Kedua Nona itu bingung bukan kepalang. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawan, tetapi mereka juga tidak mau menyingkir. Pekong harus dilindungi. Mereka mengerahkan tenaga dalam mereka, mendadak mereka menyerang si Rahib. Leng Niesu mengibaskan tangannya terhadap serangan dasyat Nona-Nona itu. Sambil mengibas ia menjejakan kakinya di tanah untuk mengapungkan dirinya. Berjumpalitan di atas muka bumi, maka juga, memarengi turunnya tubuhnya, terus ia menyerang ke arah Chiantok Seng Chiu. Ia menggunakan kedua belah tangannya. Itulah saat sangat berbahagia bagi Chiantok Seng Chiu dan Pekong, sebab keduanya sedang memusatkan semangatnya pada masing-masing dirinya. Jangankan mereka tidak tahu akan ancaman serangan itu, sekalipun mereka tahu, tidak dapat mereka membela diri. Sekonyong-konyong suatu sinar hijau menyambar ke arah Leng Niesu, melihat itu si Rahib kaget bukan main, maka juga batalah ia mewujudkan penyerangannya. Ia membuang diri dengan berjumpalitan pula, sehingga ia menaruh kaki di tanah sejauh tiga tombak. Berbareng dengan itu terdengarlah tertawari yang gemoyera dari sin Chiu Chui Kik, tangan kanannya mencekal dengan tong Tiantok Lyong, tangan kirinya memegangi cupu-cupunya yang terisi arak. Ia tertawa lebar sambil terus berkata gembira Ria, eh, hidung kebau, sungguh menggirangkan akan melihat kau memperlihatkan kepandayan istimewamu kepandayan terbang di udaru. Sungguh itu hebat luar biasa. Sebab itu hidung kebau, secara istimewa aku menyuguhkan arak padamu. Kenapakah sungkan-sungkan menerimanya? Mengapa kau tidak risau memberi muka padaku? Apakah kau menghendaki arak dendaan? Leng Inlesu tidak segera menjawab ejekan itu, hanya terus ia melihat ke sekitarnya, sehingga ia mendapatkan kawan-kawannya sudah hadir semua. Hal itu membuatnya girang, karena hatinya bagaikan tambah besar. Di sini ada dua pendeta berilmu dari Tiantok serta dua orang Bixhuni kenamaan dari Tianhang maka mereka itu dapat menjadi saksi-saksi hidup. Mari kita bertempur satu lawan satu, dengan jalan itu kita boleh mengambil keputusan siapa jantan siapa betina. Tianhangi ala Harabia, dan Tiantiok nama kuno dari India. Sin Cucui Kit tertawa menyambut tantangan temerang itu. Ia selalu gembira dan tak mudah gusar. Kalian sudah berkumpul semua, si Biku, si Bixhuni, si Rahib demikian sahutnya. Kau, hidung kebau, kau agaknya berniat pergi naik ke Nirwana, untuk itu kau minta aku suka memimpin upacara sembahyangnya. Apakah kau tidak keliru mencari si penghulu? Leng ini eh sumarah sekali. Kalau kau tetap masih ngacobe lo bentaknya, maka janganlah kau nanti sesalkan Pintoo tidak menghiraukan lagi aturan kaum Kang O. Belum lagi si pengemis menjawab, Hong Hwee Hoat sesudah membuka suara untuk kawannya itu, untuk menghadapi segala pengemis melarat, mengapa harus pakai banyak aturan sopan santun lagi katanya, dingin. Tuheng kau menjadi tuan rumah di sini, jikalau kau tidak mau turun tangan lebih dulu, baiklah kau membiarkan aku si pendeta yang miwakilimu. Lagi Shin Chuikin tertawa lebar. Bagus. Memang si kepala katanya. Hanya, sebelum pertempuran dimulai, ada sesuatu yang harus dibicarakan dan dijelaskan terlebih dulu. Itulah tentang satu permusuhan. Tanya Leng ia Iesu membentak. Atau mendadak ia teringat sesuatu, maka ia meneruskan dengan sabar sekarang ini kau merdekakan dulu muridku, baru kita bicara tentang perselisehan itu. Shin Chu Chuikin menoleh tepat ke arah Chiantok Seng Chiu dan Pekong, ia mengangguk-angguk dengan puas. Ia melihat dua orang itu sedang beristirahat. Maka ia tertawa dan berkata, sekarang marilah kita bicara. Aku maksudkan itu urusan utang lama-utang dari 30 tahun yang telah lampau. Kalau sekarang kita bicarakan itu, mungkin kita memerlukan waktu yang lama. Nah, Tuan, mengapa kau tidak mau menjelaskan saja urusan di puncak Bek Hie Hang itu? Kau bicaralah biar rapih. Leng ini Iesu melongno. Hanya sejenak, terus ia tampaknya tenang. Urusan di Bek Hie Hang itu urusan apakah? Tanyanya dengan sabar. Hektometer si pengemis pemabukan memperdengarkan ejekan aku maksudkan perkara darah dan teksie simtai sugie dari Kang Lam serta kemudian kematian Liong Ho Siang Hiap. Bukankah itu semua perbuatanmu, Chuan yang baik? Tiba-tiba saja, Leng ini Iesu menjadi marah sekali. Ia malu sendirinya. Pengemis buruk, kau cari ajamu katanya serta terus menyerang dengan sebelah tangan karena hawa amarahnya tak dapat dikendalikan pula. Sin Chiu Chui Kit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang demikian mendadak naik darah. Dengan sebatia berkelit ke samping tangannya yang memegang poci arak diajukan, maksudnya untuk menjaga diri. Kembali di luar dugaan. Gagal serangannya yang pertama itu, Leng ini Iesu mengulanginya secara berantai, sehingga bukan beberapa kali akan tetapi belasan kali. Tangannya diluncurkan dan disampokan pulang pergi. Dengan desakannya ini, ia maju kepada Tong Tiantok Liong, yang ia mau rampas dan tolongi. Ia dapat maju sebab orang yang diserangnya tidak nekat melawan dan mencegah rangsakannya. Melibat suasana Tiantok Seng Chui ingin maju, untuk membantu kawannya, atau ia segera dihadang oleh Hang Hue E. Ho Atsu, yak dengan satu gerakan sebat sudah berkelebat ke hadapan orang. Dia bergerak gesit bagaikan satu bayangan merah. Leng ini Iesu tidak setuju Hang Hue E. Ho Atsu maju. Sebab maksudnya hanya untuk merampas muridnya, dan ia telah berhasil. Ho Atsu, silahkan mundur ia teriaki kawannya. Ketika itu Seng Chiu Chui Kit baru sadar akan maksud orang, bukan ia marah bahkan ia tertawa. Oh, hidung kebau, kau benar-benar lihai, katanya. Leng ini Iesu pun tertawa. Katanya, Pinto O minta kau merdekakan dulu muridku, kau tidak menghiraukan itu. Karena itu terpaksa Pinto O menggunakan tipu daya yang tak terhormat ini. Tadi kau sebutkan suatu perkara coba kau katakan, siapakah saksinya atau ada benda apakah sebagai buktinya. Kau jelaskanlah itu. Janganlah ciptakan yang tidak-tidak jangan kau nenghasut-hasut saja. Ingatlah, dengan berbuat curang, jangan kau harap kelak dapat berlalu dari Kiu Kiong San ini. Untuk kesekian kalinya, si pengemis tertawa terbahak-bahak. Kalau si pengemis tua dapat mendatangi suatu tempat, pasti ia pun akan dapat berlalu dari tempat, itu, katanya dengan nyaring. Aku tidak percaya kepada terompet yang kau tiup nyaring ini, lalu ia berpaling kepada Cian Tok Seng Ciu untuk menambahkan, Hai, racun bangkotan, bagaimanakah kini? Saksi mulut hidup sudah dirampas orang, sebaliknya kemenakan muridmu yang menjadi mustikamu, ia belum juga tampak datang. Kau dengar sendiri, rahib siluman ini menghendaki bukti manusia dan benda. Cian Tok Seng Ciu menanduk, akan melihat bayangannya sendiri di tanah. Itulah sudah tengah hari tepat, sebab Seng waktu berjalan tanpa terasa. Seterusnya siang-siang ia sudah mesti tiba di sini, sahut kemudian si ahli racun, nani aku coba memanggilnya. Maka ia lantas berdiri tegak, napasnya dikendalikan. Tiba-tiba saja ia bersiul nyaring dan panjang begitu siulannya berhenti, mendadak bayangan orang yang mendatangi, menyusuli suara sambutan buat siulan panggilan itu. Itulah tibanya sesosok tubuh tinggi besar yang datang pesat bagaikan bintang jatuh. Dalam sekejap ia sudah berdiri di hadapan si ahli racun, untuk memberi hormatnya. Kiranya di alah pek, gan kuya Leng Siacai si iblis bermata biru. Mana orang-orang yang kau undang tegur Cian Tok Seng Ciu kepada si iblis? Kenapa mereka masih belum juga datang? Leng Siacai menjawab dengan hormat, mereka menyusul belakangan, mereka akan segera tiba. Hanya di antara nyata aku tampak Hang Hwa Sio. Sudah li, jangan bicara saja. Seng Ciu Cui Kit menyelak. Sekarang segeralah kau berikan keterangan, atau kesaksianmu. Tempo hari kau adalah salah seorang yang turut dalam rombongan orang-orang yang mencelakai teksi S.M.Tai Sugie serta Liyong Ho Siang Hiap. Sekarang kau jelaskan, di antara kalian, siapakah yang menjadi kepala atau biang kehadinya? Dan bagaimana duduknya perkara, lekaslah kau ceritakan di sini. Kau harus beberkan itu di hadapan orang banyak. Leng Ini Esu tertawa. Eh, pengemis kerbau katanya, dingin. Peg, dan kuih bersamamu si pengemis tua dan kerbau sama juga seekor sapi bau yang sudah dicampur aduk menjadi satu, ia tak dapat diterima menjadi seorang saksi. Seng Ciu Cui Kit melengak sehingga ia tak dapat dengan segera membuka mulutnya. Waktu orang berdiam itu, sekonyong-konyong tampaklah melesat naik sebatang panah api meluncur dari bawah ke atas puncak, tiba di atas, lantas panah api itu bersuara nyaring dan pecah sehingga lelatu apinya buyar bagaikan hujan berwarna biru. Melihat itu, Leng Ini Esu melengap. Tapi, walaupun demikian, ia toh mengawasi ke arah jauh. Menyusul pertanda panah api itu maka segera juga tampak mendatanginya plebialo-lo bersama Bue Hang Soatli, Chu Heng Su Tai, San Yang Chin Jin, Siang Koan San Siu, Hong Ho Pehe, Pui Hui, Kat Itong, Lui Hang Ling dan Owi Am Nima berjumlah sepuluh orang. Dalam hati, Leng Ini Esu terkejut. Lawan mendapat tambahan tenaga kuat. Hanya sebentar, ia pun tertawa. Sungguh rapat yang ramai, rapat yang ramai serunya. Semua orang yang menganggap dirinya luar biasa, segala yapsu, segala lihyap, semua lengkap hadir di sini. Pintu telah mengundang beberapa orang sahabatku, kami justru memikirkan. Untuk main-main dengan kalian, kau datang untukku, kau mestinya sudah harus siap saja, Karena itu, mengapa kau tidak mau segera menjelaskan keinginan atau rencanamu? Kedua pihak sudah saling memandang mereka saling kira-mengira, maka itu mereka mengerti, segera bentrokan akan terjadi, kesudahannya akan hebat sekali. Mereka sama-sama berdiam, sama-sama mengincar siapa yang bakal jadi lawannya. Sin Ciu Cui Kit merasa tidak puas pihak sana tetap menyangkau kesalahannya. Eh, hidung kerbau tegurnya kemudian kau nampaknya gagah akan tetapi mengapa kau tidak berani mengakui bahwa pihakmu sudah mencelakai keluarga tek? Sudah, pengemis buruk. Leng ini eh sumembentak. Ia berkelit diri dari pertanyaan orang. Kau datang bersama kawan-kawanmu mencari gara-gara, kau rupanya kekurangan alasan maka kau bersikap begini. Inikah kerus seorang-orang yang menganggap dirinya pandai luar biasa? S.T.N. Ciu Cui Kit gusar sekali. Begitu saja bentaknya singkat, marilah kita sipa gemis tua, denganmu, hidung kerbau mencoba-coba mengadu jiwa kita. Belum lagi Leng ini eh sumen jawab, menerima atau menolak tantangan itu, mendadak terdengar satu suara nyaring eh setan arak, tunggu dulu. Paling benar kau lihat dulu pertunjukan sulapku si pendeta Edan. Suara itu disusul dengan munculnya seorang pendeta, yang bukan lain daripada Hong Hui Eh Sio, yang dikatakan Leng Sye Chai tadi bahwa dia tak melihatnya. Ia datang bersama Ong Pek Coan serta bahunya memanggul sebuah karung guni yang besar. Anehnya ia muncul dari dalam barisan rahasia Pahat Kuatin. Segera juga pendeta angin-anginan itu tertawa dan berkat. Meminta saksi ingin aku ketahui, saksi ini dia ia segera menurunkan karung guni yang besar itu, untuk membuka ikatan pada mulut karung setelah karung ditunggingkan, melojor keluar sesosok tubuh yang pakaiannya indah sebab itulah pakaian sulam sedangkan orang itu, sebelah lengannya kutung. Melihat orang yang dijadikan saksi atau bukti manusia itu, mulanya Leng ini eh sumelengak, lewat sejenak, terus ia tertawa dingin. Hektometer. Hektometer tak hentinya. Lalu katanya, Tiao Bin Siusu Tuya menjadi sahabat karikku sekian tahun, dengan dia pintu oh hidup senang dan susah bersama, sebab itu dia mau diakui atau tidak, dia boleh dianggap saksi bukti. Ketika itu Tiao Bin Siusu bermuka ke biru-biruan, sepasang bibirnya pucat palsi, kedua matanya terbuka namun matu itu bersinar bodoh. Ia pula sedang tak sadarkan diri. Setelah mengeluarkan orang dari dalam karungnya, Hong Hwee Sio menetpuk. Tepuknya, membuat orang siuman serta disuruh duduk, kemudian ia menghadapi seorang biku dan dua orang bikuni di pihak lawan, segera ia berkata kepada mereka itu, Ketiga para suci, jikalau kalian ingin menguji ilmu silat dari Tionggoan, pasti kalian tak akan dibikin hilang pengharapan. Hanya pada saat ini, aku minta supaya aku si Edan dapat diberi kesempatan akan membereskan dahulu urusannya si hidung kerbau. Tanpa menanti pihak sana mengatakan sesuatu, pendeta ini lantas menghalangi Tiao Bin Siusu untuk berkata kepadanya dengan bengis. Sekarang kau bicaralah. Untukmu, Duri sudah menusuk tulang, lebih baik kau mati daripada hidup. Tapi, jikalau kau masih ingin minta aku mengobatimu, silahkan kau menjelaskan segala sesuatu yang tadi kau ceritakan padaku. Kau jelaskanlah semua di depan orang banyak ini. Tiao Bin Siusu menyeringai. Bagaikan tenaganya sudah habis, ia membuka mulutnya, sehingga terdengarlah suaranya seperti orang merintih. Pada 30 tahun yang lalu, Tek Hiong kakak dan Bu Yut telah mengepalai orang-orangnya melakukan pertempuran dengan Leng In Chiampo E bersama kami sekalian. Tempat pertempuran ialah Bong Hun Kok, Lembah Roh Roh Gentayangan. Kesudahnya ialah kami kabur melarikan diri, Leng In Chiampo E mendendam sakit hati karenanya. Kemudian Leng In Chiampo E membujuk si Awa Hiau Win mendurhakai pada gurunya, ia terima dia menjadi muridnya. Lalu di puncak Biek Hie Hang dipasang perangkap. Menggunakan saatnya keluarga Tek Kakek dan cucunya masuk ke dalam gua batu maka jarum beracun Cian Tok Bong Hong Ciam, yang sengaja dipinjam dari Pek Gan Kui Ye, digunakan untuk menyerang dengan membokong, dan dilakukan sendiri liah Leng In Chiampo E. Kemudian lagi Hong Bu Ing Leong suami istri datang menuntut balas. Yang pria binasa di ujung banyak pedang, yang wanita binasa di ujung senjata rahasiaku. Masih ada seorang lagi yaitu Siao Seng Hou. Ia itu dicelakai oleh Yan Kie Siu Su. Demikian singkatnya peristiwa Iiu. Muka Leng Nyesu menjadi pucat pasi dan merah padam, ia malu, penasaran dan marah. Akhirnya ia berteriak, kak dapat diterima sebab pengakuan diberikan di bawah ancaman. Justeru rahib tua itu berteriak, mendadak P bagus, ya. Kiranya kau si hidung kerbau yang bernyali besar seperti mau membungkus langit. Kera bagaimanakah kau berani menurunkan tangan jahat terhadap Teh Yong? Maka sekarang kami ingin mengajarkah supaya kau kenalkan keadilan. Setelah berkata demikian, Siao Hut menarik tangan Tai Paiku sebelum masehi. Tunggu sebentar cegah Hang Huo Siu. Kalian janganlah turun tangan Duyu. Di hee maju ke depan, diikuti oleh Siao Chou Kun. Ku Sin berseru, oh tertahan, lantas bersama Siao Hut ia bertindak menghampiri Sin Cui Cui Kid. Perkong segera menuding Leng Nyesu. Rahib Jahanam, serahkan jiwamu ia membentak. Metu si rahib berputar, ia insyaf akan suasana buruk untuk pihaknya. Namun ia cerdik dan licik sekali. Tuan, apakah kata-katamu dapat dianggap sahiatannya Hang Huo Siu Seraya menoleh kepadanya? Pasti sahut pendeta itu. Aku si pendeta tak pernah aku main gila. Bukankah sakit hati harus dibalas oleh orang yang dipersakiti seperti juga utang mesti ditagih oleh yang menghutangkannya itu tanya pula si imam. Ya, itu benar, sahut Hang Huo Siu sejujurnya. Bukankah permusuhan sakit hati keluarga Teg harus diputuskan juga oleh turunan keluarga itu tanya lagi Leng Nyesu. Benar, bukan? Benar pendeta itu memastikan pula. Pertanyaan beralasan dijawab dengan alasan yang sama. Leng Nyesu tertawa. Ia telah memperoleh alasannya. Kejujurannya si pendeta sudah dipermainkannya. Jikalau demikian halnya ia berkata pula, maka ingin aku minta supaya kalian jangan menyeleweng dari kata-kata kalian ini. Mendengar demikian, perkong menjadi sangat gusar. Rahip Jahanam, kau terlalu damperatnya. Bagaimana kau berani mempermainkan orang secara begini? Baiklah, dengan sepasang tanganku dan sebilah pedangku, hendak tuan kecilmu merampas jiwamu. Begitu ia berhenti berkata, perkong mengembalikan pedanggin hee kiam pada pek hee kakaknya, dan ia sendiri mengeluarkan pedang kim hee kiam. Sambil berbuat demikian ia menantang. Mari. Leng ini esu tertawa pula. Ia senang dapat mengakali Hong Hu Shio dan berhasil memancing kemarahan keluarga Hong Hu atau Teg. Bocah cilik, kau benar laki-laki sejati katanya dingin. Ia memuji tetapi sebenarnya ia mengejek dan memandang amat hina. Dasar licik dan curang, begitu mulutnya tertutup, begitu Leng ini esu melompat maju sambil menggerakkan tangannya, menyerang si anak muda selagi orang belum siap sedia. Lagi pula hebat gerakan tangannya itu, karena ia mengerahkan tenaga untuk dapat menghajar lawannya mati. Bagus, seru pekong, yang tidak takut dan pun tidak kaget karena orang bergerak bagaikan kilas. Marilah. Anak muda ini ternyata dapat bersiap sembi barang waktu. Lantas ia menggunakan ilmu silat Ngo Kim Kie Kang lima hewan jurus topkeng capshasie, atau jurus topkeng, ilmu berbisa. Tak berhasil Leng ia esu dengan serangan pembokongannya itu sebab si anak muda dapat berkelit, maka setelah kegagalannya, ia harus menyerang pula. Selanjutnya, ia dilayani oleh pekong. Ia gesit, si anak muda lincah. Tak percuma pekong mempelajari Ngo Kim Kian Hoat sekarang ini ia dapat bersilat dengan sempurna dengan ilmu silatnya itu, apapula ia kini lagi berkelahi dengan mati-matian ia membuat si rahib bagai terkurung sinar pedangnya. Leng ini esu repot juga walaupun ia menang latihan tenaga dalamnya serta pengalaman, melayani lawan muda yang liahai itu, Ia terpaksa menggunakan tiat kutsipsan atau kipas tulang besi, yang banyak tahun ia tak pernah gunakan. Ia kalah pandai dalam ilmu silat, maka ia harus menang di atas angin. Hong Ho Pek Hi tidak maju membantu adinya, ia justru mengawasi dengan bengis pada Sian Hiao Win. Jikalau Tong Tian Tok Liyong tidak mengkhianati perguruannya tak akan terjadi peristiwa hebat terhadap keluarganya itu maka ia menganggap si orang Sian Hsian adalah musuh besarnya. Demikianlah sambil menantang, ia lantas maju pada Tong Tian Tok Liyong untuk mulai menyerang. Siaw Chow Kun pun membenci musuh itu, ia turut maju, akan tetapi ia disambut oleh Tian Hu Chiang Ieyang, yang menampaknya sambil tertawa lantang. Dengan demikian maka pertempuran terjadi dalam tiga rombongan, dan pertempuran itu dengan cepat sekali menjadi sangat seru ketiga muda mudi itu tengah menghadapi musuh-musuh besarnya yang mereka sangat benci. Orang-orang lainnya menonton sambil berjaga-jaga, lebih-lebih pihaknya Sian Chiu Chui Kik, sebab mereka ini harus memperhatikan Pekong yang lagi menghadapi seorang jago tua kawakan. Tengah pertempuran berlangsung sangat dasyat itu, sekonyong-konyong orang mendengar Pekong berseru nyaring, disusul dengan jeritan leng ini esu, disusul pula dengan terpentalnya sesosok tubuh yang berjubah suci, yang membal tinggi untuk terus jatuh, atau turun kembali. Tong Tian Tok Liyong kaget tak terkirakan mendengar suara gurunya itu. Ketika itu ia justru lagi repot melayani Hong Hou Pei Hei yang mendesak sangat kepadanya. Ia repot sebab pedang si nona lihai sekali. Justru itu, tubuh orang jatuh ke arahnya. Tanpa ragu-ragu pula, ia menyambuti dengan tinjunya. Ia mengira itulah Pekong yang roboh. Leng ini esu terpental dan ia tak segera dibinasakan. Ia hanya tertikam satu kali oleh Pekong, yang meneruskan memberi hadiah satu tinju. Itulah yang menyebabkan tubuhnya seperti terbang. Selama terpental itu, di samping nyeri, ia merasakan kepalanya pusing. Maka itu, ia tidak melihat nyata sanggahan Tong Tian Tok Liyong, muridnya itu, bahkan dengan sekuat tenaganya, ia menyerang dengan kipas besinya yang lihai itu. Sian Hyawin roboh tanpa menjerit pula. Ia terkena pada batok kepalanya sehingga polonya wancur. Maka ia roboh dengan mandi darah. Di saat terakhir itu, Hyawin pun menyerang hebat, maka tangannya yang tajam telah menembusi perut ke gurunya sehingga usus si guru menjadi budal badal dan darahnya munkerat berhamburan. Sian Hui Sim menonton dengan pikiran bingung, ia tidak menyangka bahwa ayahnya bakal binasa secara demikian, sebab melihat ayahnya dapat melayani dengan baik pada Pek Hei Hei. Dengan hati remuk, ia lompat pada tubuh ayahnya, untuk lantas memeluknya sambil menangis menggerung-gerung biar bagaimana, ia sangat menyintai ayahnya itu. Pertempuran di antara Tian Hu Chiangit yang dengan Xiao Chou Kun tidak berjalan lama. Walaupun orang jahat itu lihai, dia masih kalah jauh dari si Nona. Maka juga, justru Leng Niesu menerima nasinya dan Tong Tian Tok Liong menerima bagiannya, dia pun lantas roboh binasa di ujung pedangnya si Nona. Xiao Chou Kun berpaling melihat Sian Hui Sim menangis si Tong Tian Tok Liong. Buatnya, Sian Hiau Win adalah musuh besarnya maka itu, dalam marahnya, ia menumplaki hawa amarahnya terhadap si Nona, putri musuhnya itu. Ia berlompat menghampiri sambil membentak, eh, perempuan hina-gina, kau bangunlah. Mari kau menempur nonamu. Putrinya Seng Hou masih tak mau menyerang secara membabi buta, ia menantang dulu. Sian Hui Sim mengangkat kepalanya, menoleh kepada Nona Siaw, lantas ia kata sedih, kakak, buatku, hidup tak sama dengan mati, oleh karena itu, kau bunuhlah aku. Chou Kun tertawa dingin, lantas dia mengangkat pedangnya. Benar-benar dia hendak membinasakan anak musuhnya itu. Tahan tiba-tiba terdengar satu suara cegahan, lalu tampak perkong berlompat datang, untuk segera dia memondong Hui Sim. Adik Chou, katanya pada Chou Kun, dengan memandangmu kakak-kakamu ini, aku mohon sukalah kau memberi ampun pada Hui. Matanya Chou Kun terbuka lebar dan berputar. Siapa mau berkakak beradik denganmu bentaknya bengis. Jikalau kau tidak lepaskan perempuan Hinajian itu, jangan kau katakan nonamu tidak mengenal kasihan. Hong Hou Pek Khe pun menghampiri Pek Kong. Adik, dia memujuki, kau turunkanlah dia. Janganlah karena anaknya musuh kau sampai melupakan budinya paman Hou Wimu itu. Pek Kong melengak lalu dia mengawasi Chou Kun dan kakaknya bergantian. Hanya sekilas lalu itu, mendadak ia memondong Hui Sim buat diajak berlari pergi. Dan ia lari cepat bagaikan terbang karena ia menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sangat sempurna. Chou Kun dan Pek He'e kaget bukan main, juga yang iainya, seperti Insul Cheng, Owiam Niu Ye, Pui Hui, Kat Itong dan Liu Hong Lim. Mereka sampai menjerit keras. Sin Chiu Chui Kit dan yang lainnya juga tak kurang haranya, sebab mereka tidak menyangka anak muda itu menjadi demikian dekat. Si nona-nona, habis melengak, pun lantas lari menyusul. Insul Cheng adalah nona yang dapat lari keras melebih yang lainnya. Ia hampir dapat menyandak Pek Kong sesudahnya mereka berlari-lari keras bagaikan orang bermain kejar-kejaran. Sia-sia belaka berulang-ulang ia memanggil namanya Pek Kong untuk minta anak muda itu berhenti berlari. Si anak muda tidak menghiraukannya, dia lari terus. Hanya sebentar, tibalah mereka di tepi jurang. Sempat Insul Cheng melihat Pek Kong membawa tubuhnya Hui Sim terjun ke dalam jurang itu, di mana tampak airnya berkumpul menjadi sebuah muara yang mirip gelombang dasyat. Pek Long nonain berseru sedih, sebab hatinya mencelos. Tanpa memikir panjang lagi, ia lompat membuang dirinya ke dalam jurang itu, guna menyusul si anak muda, kekasih yang ia sangat hormat dan cintai. Kapan pehe semua, wanita dan pria, tiba di tepi jurang itu, mereka masih sempat melihat tubuh tiga orang yang terombang ambing dan tergulung ombak curup dasyat itu. Hingga semua pada melongot, lau menangis dan menghelana pastak hentinya. Penutup. Tiga tahun kemudian maka di jurang itu tampak seorang bikuni muda biasa mundar mandir di tepinya. Di dalam jubah suci, dia tampak tetap cantik, cuma wajahnya sangat lesu, gerak-geriknya sangat pendiam. Tak ada orang yang kenal bikuni muda ini tetapi ada yang mengatakan di ala siyao cowokun, putrinya almarhum siyao seng huau. Karena nona itu, dalam penderitaan hatinya, telah mencucikan diri guna menebus penyesalannya, lantaran ia merasa terlalu mementingkan urusan pribadinya, hingga, terhadap permohonannya pekong, ia bersikeras hati bagaikan baja. Sementara itu, jauh di lain bagian dari jurang itu, di suatu bagian gunung yang sangat sunyi, yang tak sembarang orang dapat mendatanginya, di sana terdapat sebuah rumah gubuk di dalam mana ada tinggal tiga orang muda, seorang pria dan dua orang wanita. Si pria tampan, si wanita cantik-cantik. Hanyalah mereka itu hidup sederhana, bagaikan orang tani. Tamat.